Halo Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal di video kali ini aku kalah sama bocil tapi untungnya kalah cuma satu game aja di game berikutnya aku menang kok hehehe ya kita nggak masalah kalau kita itu kalah dari bocil itu berarti bocilnya memang hebat sebetulnya ya enggak bocil-bocil amat ya itu disana ada Matthew yang baju putih dan kiyo mereka itu masih SMP klas 3 sedangkan aku aku dan Eric SMA di awal-awal sebelum main aku bilang ke mereka ayo kamu follow anak muda sama anak muda anak tua ya mah yang lebih tua terus mereka itu kayak udah kayak khawatir itu mah kalah aduh enggak mau kayak juga tapi mereka bilang ya nggak papa coba aja kalau kita akan biar tahu ya kalian tuh kemampuannya seberapa terus eh kalau nggak main digendong-gendong itu kalian bisa belajar lebih banyak terus ya enggak tahu kok mereka itu merasa termotivasi kayaknya ya kalau setting aja kayak gini malah mereka jauh lebih dari niat mainnya daripada Wow ditemani atau bola sama orang dewasa kayaknya minggu depan bakal gini lagi seru ini kalian bisa lihat sendiri aja di kiyo waktu di service langsung udah kayak main serobot-serobot gitu jadi kayak pingin menang Nah itu bagus sih semangat juangnya itu bagus untuk ukuran anak SMP sebaliknya ya kalau disini kadang kita itu mikir kalau aku sendiri aku sama Eric kadang itu kalau kita melihat lawannya itu enggak seberapa maksudnya levelnya masih berada di bawah kita itu kayak merasa malah terbeban sebenarnya bukan malah meremehkan tapi malah terbeban apalagi kalau lawannya itu udah kayak semangat semangatnya itu lebih tinggi dari skill mereka jadi kita itu mungkin punya skill lebih tinggi dari mereka tapi semangatnya mungkin enggak 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 begitu besar tapi mereka yang punya semangat lebih lebih besar itu walaupun skillnya lebih rendah dari lawannya tapi bisa lho untuk menang itu masih bisa jadi apalagi kalau kita itu punya skill yang bagus dan punya semangat yang bagus itu pasti menangan dan kalau kita kadang ngeliat gini ya Oh musuhnya anak kecil gampang enggak usah diniatin lah mungkin di akhir-akhir aja baru kita niatin dan ternyata kalau kita mainnya pindah bola mungkin masih bisa pakai cara seperti itu tapi kalau mainnya pakai sistem rally kadang-kadang ada satu kesalahan aja terus lawannya udah game jadinya kita enggak sempat ngejar lagi kan kalau rally kita nggak boleh making mistake sama sekali ya kalau mau ngejar tapi pada akhirnya kita ya terlambat untuk menyadari hal itu Oke di video ini kita lihat ya kalau eric itu lebih banyak dikasih bola dan tanya tanya ngincer atau enggak enggak tapi eric tuh kayaknya lebih sering dikasih bola atau kalau aku sih apa yang memang enggak mau terlalu ini lari-lari soalnya eric bukan orang yang perlu digendong menurutku jadi aku ya main seperti biasa salah kalau jarang lari-lari kalau misalkan dapat partner yang udah bisa main ah cuman ah kali ini aku ingin ngamati permainannya eric kenapa kok dia itu diincer terus banyak bola-bola yang mati gitu pertama kalau aku aku amati kalau eric ini di semest dia defend yaitu bagus itu kalau diserang dia divanya bagus terus eh tahu gimana lawan tuh nempatin bola itu dia berusaha untuk mengembalikan dengan baik kadang-kadang juga pokoknya ulet lah kalau dari belakang ke depan gini karena tuh masih dibelai-belain untuk lari gitu cuman mungkin perlu belajar football lagi kadang-kadang ada beberapa teknik yang sederhana tapi pengaruh banget dan itu pengaruhnya di sini jadi waktu dikasih gak diserang sama lawan tapi nyerangnya dia itu nyerang halusin pakai klop serang yang kebelakang disitu eric banyak kelemahan maksudnya eh bola-bolanya itu kembalinya nanggung kalau eric itu enggak lemes enggak nyerang balik kalau ya kadang memang nggak bisa nyerang ya soalnya posisinya udah nggak enak atau bolanya udah turun gitu terus kalau dia dia itu ngelop ya entah mau ngambil dari bawah atau enggak kalau dia ngelop itu kebanyakan nanggung makanya kalau diserang ke eric lagi ngom mungkin satu atau dua kali bisa balik tapi akhirnya mati atau kalau nyerangnya ke aku ya karena tanggung sulit untuk aku bisa kembalikan jadi aku amati begitu kenapa kok kalau ngelop itu nanggung karena footworknya telat mundur jadi kita kalau mau ngelop keras tuh kaki kalau eric kan pemain kanan ya jadi kaki kanannya itu harus nampak dengan stabil dulu di lantai itu nampak terus baru mukul nanti sewaktu mukul sambil gerakan kaki kanannya itu dibawa ke depan idealnya itu seperti itu cuman kadang-kadang bisa disingkat juga atau di apa dihek kadang atlet juga melakukan hal itu soalnya akan perlu dibalik dengan cepatnya kadang-kadang kalau memang kakinya itu enggak bisa nampak memang nggak nudut selak boleh turun padahal mungkin adlitnya punya ini ya strategi diunduk nurunin bola dan nyerang terus setidak ngelop itu kadang-kadang memang harus dipayuk atau di waktu lompat kita mukul itu kenapa kok atlet bisa keras tapi kita kok enggak nah mereka karena power tangannya memang latihan dan juga ditambahin teknik pakai voles jadi kalau badminton tuh secara dinamik ya jadi dinamik itu dari kaki terus merambat atau gayanya itu apa percepatan ya kayak kalau di fisika jadi gaya force nya itu dari kaki itu gerak ke tubuh terus ke lengan sampai ke raket nah itu harus secara kaki netik atau dinamis itu harus mengalir kayak gitu tapi kalau kita waktu mukul kakinya diangkat itu berarti kan kita kayak orang cacat nah itu harus ada kompensasinya kompensasinya yaitu di otot perut lengan sama polos kalau buat aku sendiri kadang-kadang kita kaget uh lah digedut lawan terus kita langkahnya udah nggak bisa naruh kaki raketnya di belakang itu udah telat jadi kita waktu lompat jadi kayak lompatnya kayak orang nge-shoot di basket-field tri-point jadi mencolok teruskan tubuhnya harus memaksa untuk dorong ke depan kan nah itu kalau dibantu tan bisa dibantu sama polos jadi bolanya udah deket kita pokoknya ikut ditambahin sama polos nanti bisa ya lumayan lah sampai baseline hampir sampai baseline kalau aku biasanya pakai tekniknya seperti itu ya mungkin ada beberapa teknik lain yang aku nggak tahu tapi kalau aku biasanya pakai seperti itu pakai polos mungkin ada teman-teman lain yang mempunyai teknik berbeda ya aku nggak tahu eh di video ini aku juga ingin bahas mengenai arah-arahnya pola ya kita itu kalau di cing atau di incer kayak eric ini kan di incer itu seakan-akan kan eric diatur oleh lawan nah bagaimana kita itu bisa membalikkan keadaan supaya kita itu yang ngatur lawan jangan diatur lawan itu ada beberapa eh pukulan-pukulan yang mungkin perlu kita pelajari atau di upgrade kadang-kadang kita itu lari kalau aku lihat sih eric apa ya kayak tipu-tipunya itu atau yang pukulan-pukulan kreatifnya itu dia kayak orang yang ini jadi kayak ragu-ragu gitu kayaknya mau kayaknya mau ngelop atau kalau mau nyemes ternyata di net Nah itu salah satu apa caranya eric untuk trikshot Nah bagaimana jika kita itu udah lari-lari dari belakang terus kalau dikasih bola depan itu biasanya kalau eric cuman di love tapi bagaimana caranya biar kita habis lari terus ngasih ke net Nah itu sulit juga ya kadang-kadang malah tanggung atau nyangkut gitu tapi ada tekniknya sebenarnya kalau aku sih tekniknya raketnya yang tadi aku bawa kepala raketnya ngaduh ke depan terus waktu udah deket bolanya itu aku balik atau turunin kepala raketnya sampai kadang ke atas jadi bolanya itu nanti mantelnya kayak herpin kayak tegak lurus ke atas terus nanti jatuh di deketnya neb kalau orang yang udah bagus mainnya pasti bisa melakukan hal itu tapi kalau belum bisa ya dicoba aja ya mau belajar saatnya itu kapan ya kalau nggak dicoba sekarang dicoba aja meskipun banyak errornya tapi dicoba aja cuman ya kita harus tahu ini ya harus tahu porsinya kalau satu game kalian pakai buat nyoba-nyoba terus kalau gagal ya udah jangan diterusin lagi mungkin di game ini kamu mungkin masih bisa jadi coba nanti coba lagi di game berikutnya jangan usahakan ada kesempatan melakukan itu 10 kali terus 10 kali kamu coba nanti kasihan sama polomu atau partnermu jadi nggak menang gitu makanya kamu mainnya nyoba-nyoba jadi cara belajarnya itu kalau aku sih kayak gitu jadi kalau memang nggak bisa ya nggak bisa jangan diterusin nah kalau biasanya sih ya kalau aku maksa untuk bisa di waktu yang dibentukkan itu harus bisa itu biasanya malah nggak bisa-bisa atau jenuh gitu terus moro mikirnya kalau aku memang nggak bisa tapi kita kalau latihan itu progresnya itu jangan 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 punya target yang langsung muluk udah bisa bagus dan tipis atau apa atau punya keras jangan punya target yang kayak gitu maksudnya target itu boleh cuman jangan dalam durasi yang sempit ya kalau yang penting itu kita konsisten targetnya itu mungkin tinggi boleh tapi kita belajarnya konsisten bertahap untuk naik-naik-naik terus daripada kita mengharap sesuatu langsung tinggi dalam waktu singkat atau instan nanti malah modong di tengah jalan soalnya kita terbeban terlalu tinggi gitu nah mungkin tipsnya gimana sih caranya kalau supaya kita itu nggak diatur oleh lawan ya kita mengembalikannya itu dipikir dulu kalau kita lihat ada beberapa pemain yang kalau dikasih lob tinggi itu dia itu aku nggak ngeliat dulu lihat ke depan dulu dimana ya ini lawan kita itu berdiri kan mereka itu lawan tuh biasanya berdirinya cuma statis gitu aja kan di satu tempat gitu terus ditempatin habis dilihat terus tempatinnya ke daerah yang jauh dari mereka dari lawan gitu ada orang yang melihat dulu terus gitu tapi kalau aku nggak aku biasanya udah lihat dulu waktu mereka mukul yang satu mukul yang satunya itu berada di mana itu aku udah amati sebelum bolanya itu tiba ke aku aku udah tahu jadi sewaktu aku mungkin menengada undung amin lob gitu aku itu udah mikir om hari gini mau tak kasih apa ke bola mana ke arah mana gitu itu aku udah tahu jadi nggak perlu aku lihat lagi sengaja nurunin kepala atau mata untuk lihat ke depan nanti malah nggak fokus ke bola datang gitu kalau aku ya tapi ada beberapa pemain yang memang jago untuk lihat lawan dilihat dulu ke depan terus lihat ke atas dan bisa mukul dengan baik kalau aku nggak bisa lalu kita juga harus banyak pengalaman ya kayak misalkan disini kiyo itu udah jatuh terus sama Eric malah ditaruh di depannya kiyo jadi dia masih bisa ngambil loh nah kalau kasusnya kayak gini itu ada ruang kosong di sebelahnya mediu kita bisa tempatin kesana atau ngelop dulu ke belakangnya kiyo itu ngelop lurus ya terus nanti kita smash kalau udah balik misalkan Matthew bisa mengembalikan ya kita smash di silangannya mungkin kayak gitu jadi kadang-kadang kita itu harus bersabar untuk nyerang kalau langsung mukul itu biasanya nggak nggak bertahan lama gitu apalagi kalau kita mukulnya nanggung coba kalian belajar mukul nge-drive itu setipis mungkin sama net kalau bisa mukul sampai kena net terus jatuh ke daerahnya lawan itu sasarannya akan seperti itu lalu tips berikutnya ya kalau kita nggak mau diatur oleh lawan kita harus siap untuk menerima bola dari lawan dulu kalau kita keteteran langkahnya ya otomatis cuma bisa buang-buang bola aja kalau buang-buang itu kita nggak punya ini ya nggak punya strategi soalnya kayak emergency gitu jadi langkah itu penting terus juga harus bisa ngamati bolanya lawan tuh bakal ditaruh mana jadi kita bisa siap lebih bagus lagi misal disini ya jadi Eric itu mengembalikan servisan dia ngelop tapi lopnya itu sebenarnya tanggung tanggungnya nggak apa-apa soalnya masih di di backhand nya kio cuman kalau kita ngelihat Oh lawan tuh backhand terus langsung aja jadi tungguin kita itu punya kecenderungan untuk melangkah maju dan net kill soalnya kalau orang yang ngasih backhand tuh biasanya nanggung pengembaliannya nanggung Nah kalau Eric tadi kan udah nanggung tapi dia telat maju terus akhirnya cuman ditaruh gitu aja nah ini teknik itu juga penting ya kalau kita pakai teknik yang benar itu keunggulannya bisa ngarahin bola ke mana-mana kalau tekniknya Eric ini defense-nya kan kayak kebalik jadi dia kayak pakai gerakan forehand tapi dibalik dari bawah ke atas gitu Nah kalau kayak gitu mungkin agak sulit untuk bisa membelokkan bola jadi kalau ke pepet apa pengembaliannya itu lurus-lurus aja dan lawannya jadi enak untuk nyemes gitu kalau kita pakai teknik yang biasa dipakai atlet jadi pakai grip again juga tapi punggungnya tangan yang panah gelap tuh mengatau ke depan jadi terus posisi kaki juga harus bagus untuk posisi defense nanti bisa mengembalikan bola dengan lebih banyak alternatif pengembalian arah nggak cuman lurus-lurus aja dan tidak nanggung yang penting itu ya mungkin satu dua kali kita defensenya walaupun udah bener tekniknya tapi tetap kebobolan ya karena refleks kita mungkin masih kurang bagus ya kalau apa tapi kalau sering kali seperti itu nggak mati gara-gara teknik ya kita perlu ganti lah kalau aku boleh sarankan sih diganti kadang kita itu takut untuk ganti teknik soalnya nanti di awal-awal pasti matian soalnya baru ganti tapi gak apa-apa terusin aja soalnya kita tahu teknik yang baru lebih bagus Oke gamenya udah berakhir gitu aja sih tips-tips dari aku semoga membantu jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya